Assalamualaikum semuanya Langsung aja ke langkah pertama Disini aku udah siapin wadah Aku bakalan masukin 250 gram Tepung beras ketan Ini boleh banget pake ketan hitam ya temen-temen ya Disini aku pake ketan putih Lanjut aku bakalan pake 50 gram tepung beras Ini juga langsung aja aku masukin semuanya Disini aku ada garam Kurang lebih 2 sendok teh Ini ada kelapa parut Untuk kelapa parutnya aku pake 250 gram Ini juga sama aku masukin semuanya Ini diusahain Nyerainya agak yang mudah gitu ya temen-temen ya Tapi jangan terlalu mudah Pokoknya bisa diparut aja Ini kalo kalian pake kelapa yang tua Atau yang keras itu Nanti tuh hasil akhirnya Atau hasil getasnya tuh bakalan keras juga Jadi aku saranin Pakainya tuh yang kulitnya agak kecoklatan gitu loh temen-temen Jangan yang coklat banget Ini kalo bahan-bahannya udah masuk semuanya Kecuali santan sama gulanya Kita langsung aja aduk Sampai semuanya tersampur rata Kalo udah tersampur rata Kita langsung aja siapin santannya Ini untuk santannya aku pake 200 ml Tapi gak langsung aku masukin semuanya ya temen-temen ya Aku takutnya nanti kelembekan gitu adonannya Jadi aku masukinnya tuh bertahap Sedikit-sedikit Kalo kalian pengen ikutin takaran aku Ini tuh aku pakenya 100 ml santan kental Ditambah 100 ml air biasa Tapi kalo kalian pengen yang lebih ekonomis Bisa pake yang 65 ml itu Maksud aku yang ukuran kecil itu Ditambahin air sampai 200 ml Pokoknya disesuaikan aja sama selera ya temen-temen ya Soalnya sama aja sih menurut aku Ini aku ngaduknya pake tangan Biar lebih gampang Dan biar aku tuh tau Tekstur pasnya tuh kayak gimana Dan ini menurut aku Teksturnya udah pas Dan air santannya tuh Masih ada sisa gitu loh temen-temen Ini kita ulenin aja Sampai adonannya tuh bisa dipulung Udah gak lengket lagi Diaduk terus aja Tuh ini kalo kita aduk terus Nanti adonannya bakalan seperti ini ya temen-temen ya Ini sisa santannya kurang lebih masih segini Ini langsung aja aku pinggirin ya temen-temen ya Soalnya udah gak kepake lagi Kita langsung aja siap bentuk Yang pertama aku bakalan ambil secukupnya aja Ini aku tekan-tekan sambil aku padat-padatin gitu loh temen-temen Dan kalo udah padat Aku langsung aja bentuk oval seperti ini Dan kalo udah berbentuk oval Aku bakal langsung aja tekan-tekan Sampai agak pipih gitu Kurang lebih seperti ini Ini tuh gak lengket Jadi langsung aja kita taruh di dalam wadah Ini aku taruh di nampan gitu ya temen-temen ya Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis Di video kali ini aku tuh mau buat jajanan pasar Getas atau getos gitu Sebenernya di tempat aku tuh namanya bukan getas Tapi kemplang Coba dong komen di bawah Di tempat kalian ini tuh apa sih namanya Apakah sama atau beda Langsung aja komen di bawah ya temen-temen ya Ini tuh untuk satu resep Jadinya sekitaran 21 best Kalo kalian ikutin takaran yang aku punya Ini kalo udah selesai dibentuk-bentuk semuanya Kita langsung aja siap goreng Ini masih sebagian ya temen-temen ya Sisanya belum aku tunjukin gitu Ini aku langsung aja tuangin minyak Aku pake minyaknya secukupnya Ini digoreng pake minyak panas Soalnya kalo gak pake minyak panas Dia nanti bakalan nyerap air gitu Maksud aku nyerap minyak Sorry-sorry Ini kalo minyaknya udah panas Kita langsung aja siap goreng Untuk apinya pake api yang kecil aja ya temen-temen ya Biar matengnya tuh sampe ke dalam gitu Kita goreng warangnya sampe kecoklatan Ini aku saranin Jangan ditempel-tempelin kayak gini ya temen-temen ya Soalnya kalo nempel-nempel kayak gini Nanti tuh dia bakalan Kayak melekat gitu loh temen-temen Sebenernya dia tuh kalo udah Agak kering gitu Dia gak lengket Cuman kalo pas pertama kali kita masukinnya Dua ditumpuk-tumpuk kayak gini Dia nanti tuh bakalan lengket satu sama lain gitu Jadi diusahain Jaga jarak gitu loh temen-temen Tuh ini tuh susah banget gitu Karena agak sedikit lengket gitu Tapi sebenernya nanti kalo Pinggir-pinggirannya udah mulai kering Dia tuh gak lengket-lengket lagi Ini jangan lupa sambil dibalik-balik terus Seperti ini Biar warnanya tuh merata Ini aku pake api yang super kecil banget Terus kita gorengnya sampe kecoklatan gitu Ini kalo digoreng Dia tuh bakalan sedikit ngembang gitu Jadi hasilnya bakalan agak gede Kurang lebih hasilnya seperti ini Ini langsung aja aku angkat Ini sebenernya kecoklatan Cuman di kamera aku tuh masih keliatan putih gitu loh temen-temen Dan kalo udah digoreng semuanya Aku bakalan siapin air gulanya Ini aku bakalan pake air Kurang lebih 30-40 ml gitu Ini untuk gula pasirnya Aku pake 175 gram Kalo kalian pengen gulanya tuh nempelnya cuma tipis-tipis di getasnya Untuk gulanya ini bisa banget dikurangin ya takarannya ya Boleh banget kalo kalian mau pake takaran 150 gram aja Ini kita masak pake api yang super kecil aja Kita ambil aduk terus aja Sampai gulanya itu larut Dipasin lagi sambil terus diaduk ya temen-temen ya Pokoknya sampe airnya tuh sedikit menyusut gitu Sambil nungguin air gulanya ini larut dan sedikit menyusut Aku mau ngingetin buat temen-temen yang suka sama video aku kali ini Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke temen-temen kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Dan buat temen-temen yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa punya tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Jadi langsung aja klik like, komen, dan subscribe sekarang juga Ini tuh airnya udah mulai mendidih ya temen-temen ya Kalo udah mulai mendidih seperti ini Sambil terus diaduk Kalo menurut kalian busanya udah semakin banyak kayak gini Kalian bisa lihat ya temen-temen ya Ini tuh busanya tuh udah merata gitu Kalo udah merata kayak gini Atau ukuran gelombongnya udah mulai kecil-kecil banget Kita langsung aja masukin semua getosnya atau getasnya Sambil dites dia udah kental apa belum Dan ini udah kental ya temen-temen ya Udah lumayan gitu Pokoknya untuk apinya pake api yang super kecil banget Biar air gulanya tuh gak kecoklatan gitu Ini untuk gelombongnya udah mulai berbusa gitu Kalian bisa lihat ya Jadi gelombongnya tuh ukurannya kecil-kecil gitu Ini getosnya yang udah aku goreng semuanya Jadi langsung aja aku masukin Ini kalo getosnya udah masuk semuanya Kita tuh ngaduknya harus ekstra ya temen-temen ya Diaduk terus sampe airnya tuh bener-bener menyusut Tinggal gulanya aja yang nempel Jadi terus aja kita aduk gitu Ini sebenernya penggorengan aku agak kekecilan gitu sih Kalo kalian punya penggorengan yang lebih gede Boleh banget dipake Ini terus aja diaduk Pokoknya sampe gulanya tuh jadi kristal gitu Jangan takut kalo kebanyakan air Kalo menurut kalian Airnya masih kebanyakan atau masih belum nyusut Terus kita masukin Ini pokoknya diaduk terus aja Nanti dia bakal mengkristal sendiri Pokoknya untuk apinya jangan terlalu gede-gede Biar dia tuh gak gampang gosong Dan ini udah mulai menyusut banyak gitu airnya Ini tuh emang agak lama gitu ya temen-temen ya Gak terlalu lama dan gak cepet juga gitu Ini airnya tuh udah mulai kental-kental gitu Tapi belum mengkristal Ini keadaan apinya tetep menyala ya Tuh kalian bisa liat Ini tuh sedikit-sedikit udah keliatan Kalo air gulanya tuh udah mulai mengkristal gitu Pokoknya kalo udah seperti ini Kita harus ekstra banget Ngaduknya harus kuat gitu loh temen-temen Tapi kalo udah mengkristal kayak gini Untuk ngaduknya jangan terlalu cepet-cepet banget Atau kenceng-kenceng Sebenernya kalo terlalu kenceng Nanti air gulanya bisa rontok Tuh kalian bisa liat ya Ini kalo kenceng sedikit aja Air gulanya tuh rontok gitu loh temen-temen Ini kalo udah mengkristal seperti ini Kita langsung aja matiin apinya Kita tunggu sampe bener-bener dingin Dan kalo udah dingin ini dia hasilnya Hasilnya kurang lebih seperti ini Sebenernya tadi tuh gulanya kebanyakan Jadi masih banyak gula yang rontok-rontok gitu Jadi aku saranin kalo kalian mau buat Takaran resep yang aku punya ini Kalian pake air gulanya Maksud aku untuk gulanya jangan terlalu banyak-banyak Biar gak ada yang rontok-rontok seperti ini Ini biar siap dijual di pasar Aku langsung aja masukin ke dalam OP seperti ini Ini biar lebih higienis ya temen-temen ya Untuk detail resep sama detail harga Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi Untuk detail harga yang aku kasih itu Harga ecer ya temen-temen ya Mungkin kalo kalian buat banyak Kalian bakalan dapet harga grosir gitu Jadi langsung aja dicek sekarang juga Ini langsung aja dimasukin ke dalam OP Semuanya sampe abis Ini serius ya temen-temen ya Untuk gulanya tuh bener-bener keras Tapi kriuk gitu paham gak sih Ini tuh enak banget Dan ini dia hasilnya Setelah aku bungkus-bungkus semuanya Ini tuh rasanya guris terus manis banget Pokoknya enak banget lah ya jajanan pasar ini Jadi cukup segini aja Tutur aku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke temen-temen kalian Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video aku Sampai abis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you See you ya di next video